Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sudah kurang lebih 2 bulan saya tidak membuat alur cerita season 7. Terakhir kita bahas dari chapter 331 hingga 332. Tapi kali ini akan kita lanjutkan, namun akan sangat berbeda karena akan semakin kita ringkas jadi per volume. Artinya beberapa menit ke depan saya akan menceritakan konflik yang ada pada beberapa chapter yang ada dalam satu volume. Di konten kali ini kita akan lanjutkan dari chapter 343 hingga 350, yang mana ini mencakup keseluruhan chapter di volume 35. Well, sebentar lagi kita akan melihat perang besar antara villain versus pro hero yang akan dimulai. Dan tak perlu berlama-lama lagi, inilah alur cerita season 7 chapter 343 hingga chapter 350. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Kisah diawali dengan Alforwan yang berkomunikasi dengan ibu Aoyama, di mana Alforwan menduga bahwa dia sedang tidak ditipu oleh ibu Aoyama. Dalam kondisi ini, Alforwan meminta untuk bertemu dengan Aoyama sebab sebentar lagi perang akan segera dimulai. Beralih keesokan harinya, Aoyama kini meminta Deku untuk bertemu. Dalam pertemuannya, Aoyama membicarakan soal rencana Alforwan yang ingin menguasai dunia dan menjadi Raja Iblis. Dengan langkah pertama Alforwan yakni untuk menguasai negara Jepang. Deku tentunya shock mendengar hal itu. Tapi belum selesai sampai di situ, Alforwan dengan topeng barunya tiba-tiba muncul di belakang Aoyama. Alforwan memuji aksi Aoyama yang berpihak ke sisinya. Akan tetapi, Alforwan salah kapra. Di mana ternyata apa yang dilakukan oleh Aoyama ini adalah skenario untuk menjebak balik Alforwan. Dengan cepat, Deku berteriak ke Aoyama dan Aoyama langsung berbalik menyerang Alforwan dengan maksimum navelaser. Kini Aoyama dengan berani memihak pahlawan dan bertekad untuk melawan Alforwan. Alforwan yang kesal akhirnya sadar bahwa sebelumnya ternyata dia berhasil dimanipulasi oleh ibu Aoyama yang sudah bekerja sama dengan pahlawan. So, Alforwan dengan cepat menteleportasi seluruh vilain dan omu dengan memakai Quirk Mood Warp. Tapi pihak Hiro juga tak ingin kalah. Kini dari belakang Aoyama muncul Neito Modoma yang tengah memakai Quirk Warp Gate milik Kurogiri. Dan dengan cepat, pasukan pahlawan datang menyerbu serbuan vilain. Pada akhirnya, perang besar vilain versus Hiro akhirnya terjadi. Nah, sebelum perang ini terjadi, ternyata ada rencana cerdik pihak Hiro untuk menjebak Alforwan. Hal ini dilakukan karena misi pencarian Alforwan dirasa kurang efektif. Maka dari itu, rencana untuk menjebak Alforwan akhirnya dipilih. Lantas, bagaimana cara menjebak Alforwan? Maka dari itu, inilah saatnya Hitoshi Shinso diterjunkan. Shinso dengan kostum pahlawannya kini turun tangan untuk terjun ke misi Hiro untuk menjebak Alforwan. Yakni dengan cara mencuci otak ibu Aoyama dan Aoyama sendiri. Agar nanti Alforwan tak mendeteksi adanya kebohongan. Akan tetapi, timbul masalah baru. Dimana Tokoyami menanyakan bagaimana langkah Hiro untuk menyerbu Alforwan secara besar-besaran tanpa ketahuan oleh Alforwan sendiri. So, Olomek menjelaskan bahwa masalah ini sudah ditangani. Dengan Monoma yang akan berperan penting untuk menerjunkan pasukan Hiro di hadapan Alforwan nanti. Yakni dengan cara Monoma mengkopi Quirk Wargate milik Kurogiri. Tapi sebelum itu terjadi, Monoma kurang yakin dengan rencana ini. Karena dia menganggap bahwa Quirk-nya hanyalah Quirk untuk karakter sampingan belaka. So, untungnya Vlad meyakinkan Monoma bahwa rencana ini semua bakal bergantung kepada usahanya sendiri. Singkatnya, rencana untuk menipu Alforwan kemudian berhasil. Dan kini Monoma berhasil memakai Quirk Wargate dengan sempurna. Monoma dengan Quirk Wargate berhasil menteleper pasukan Hiro tepat di hadapan Alforwan. Dan kini pecahlah pertarungan. Dari sisi villain, Dabi langsung membakar lokasi dengan sangat brutal. Tapi api Dabi ini langsung diblokir dengan serangan es dari Soto. Belum selesai sampai di situ, rupanya tempat berdirinya para villain ini berada tepat di atas sistem Troy. Dan sistem Troy dengan cepat diaktifkan oleh Olomai. Sehingga kini muncul kubat super besar yang mengurung Alforwan dan ratusan villain lainnya. Kini Monoma bertindak untuk memisahkan seluruh villain yang sudah terkurung ke berbagai tempat. Dan ini sekaligus membuat rencana Hiro untuk memisahkan villain akhirnya berhasil. Akan tetapi, sialnya para villain yang sudah terkurung kini berhasil merusak kurungan Troy. Dimana ini membuat Toga dan Dabi berhasil keluar. Tapi sayang sekali, mereka langsung diblokir oleh Soto dengan kekuatan esnya. So, pada akhirnya mereka berhasil dipisahkan. Para Hiro juga ikut diteleportasi untuk melawan villain di lokasi yang sudah dipisahkan oleh Monoma. Terlihat, Deku akan ikut diteleportasi ke lokasi Sigaraki. Namun sialnya, Deku tiba-tiba ditarik ke sisi portal yang lain. Tapi tetap saja, pada akhirnya rencana jebakan Troy berhasil dilancarkan. Kini Alforwan dipindahkan ke Gunung Gunga. Kemudian Dabi dipindahkan ke Kamino. Lalu Sigaraki sendiri yang dipindahkan ke sekolah Yue. Dan Toga yang dipindahkan ke Pulau Okuto. Nah, yang menarik Deku ke portal lain tadi adalah Toga sendiri. Dan ini tidak sesuai dengan rencana awal. Singkat cerita, kita kemudian beralih ke sekolah Yue. Atau tempat Sigaraki diteleportasi. So, Sigaraki kemudian mulai dihajar habis-habisan di dalam sekolah Yue. Mulai dari serangan Yue itu sendiri maupun serangan dari berbagai hero yang ada di sana. Dalam aksi untuk melumpuhkan Sigaraki ini, ada hero yang menyerang secara langsung dan juga ada hero yang menyerang secara tidak langsung. Dimana yang tak menyerang secara langsung bertugas untuk membuat sekolah Yue agar tetap aktif sebagai kurungan penyiksa bagi Sigaraki. Sigaraki juga kini tidak bisa mengaktifkan Quirk-nya secara bebas. Sebab ada Monoma yang kini memakai Quirk Erasure untuk mematikan Quirk Sigaraki secara paksa. So, pada akhirnya Sigaraki mengamuk dan langsung menyerang Mirko dengan brutal. Serangan Sigaraki tadi cukup membingungkan. Sebab seharusnya Sigaraki sudah tak dapat memakai Quirk-nya. Sehingga ini membuat para hero menemui masalah baru. Mirko yang tangan robot dan kakinya hancur kini berhasil mendapatkan kaki tangan robot yang baru. Dalam kebingungan ini, hanya Deku lah satu-satunya harapan untuk menghadapi Sigaraki. Tapi sialnya untuk mentelepor Deku, Monoma harus menonaktifkan Erasure dan mengaktifkan Warp Gate. Namun itu sangat beresiko karena akan membuat Sigaraki mengaktifkan Quirk-nya. So, pada akhirnya diputuskanlah kalau Deku harus terbang sendiri ke sekolah Yue entah bagaimanapun caranya. Dan ini membuat hero yang ada di Yue harus memutar otak bagaimana caranya untuk mengulur waktu sampai Deku tiba. Beralih ke Pulau Okuto, kini terjadi serangan demi serangan yang diluncurkan. Sementara itu, Toga terus mengincar Deku dengan Toga yang kini mengungkapkan perasaannya tepat di hadapan Deku. Deku tentunya syok dengan hal yang Toga lakukan. Ditambah lagi Toga dengan lantang meminta agar Deku mau dihisap darahnya. Gila emang. Tentunya balasan Deku adalah penolakan. Dan ini membuat Toga mengamuk. Toga pada akhirnya berniat untuk membunuh Deku. Tapi syukurnya ada Ochako dan Suyu yang menghalangi. So, pada akhirnya Deku berhasil kabur dari Pulau Okuto menuju ke sekolah Yue dengan kecepatan penuh. Kini Deku dengan gabungan Flot dan Fajin terbang melesat dari Pulau Okuto. Dalam perjalanan, Deku berniat untuk menggunakan quirk pewaris kedua. Namun, pewaris kedua langsung muncul dan melarang Deku untuk memakainya. Sebab itu hanya digunakan untuk pilihan terakhir. Kembali ke Pulau Okuto, Toga versus Ochako dan Suyu akhirnya pecah. Sementara itu di Kamino, Dabi tengah membakar satu wilayah dengan quirknya. Soto yang kesulitan menghadapi Dabi kemudian dibantu oleh Kido, Onima, dan Barnin. Kini Soto siap menghajar Dabi. Sementara itu di lokasi lain juga terlihat Spinner yang menjadi raksasa. Kemudian Dabi kini berniat untuk menghabisi Soto. Kita lalu beralih ke kantor polisi. Di sini ada Dokter Ujiko yang menjelaskan soal rencana perang yang sudah dipupuk sejak dulu. Maksud dari Dokter Ujiko di sini adalah Dabi. Di mana ternyata pada saat insiden terbakarnya Dabi di puncak Sekoto, Dabi ternyata diselamatkan oleh Alforwan. Alforwan yang menyelamatkan Dabi saat itu kemudian dirawat dan disembuhkan oleh Dokter Ujiko. Dan kemudian Dabi terbangun setelah koma selama 3 tahun lamanya. Dabi kemudian mencari jawaban atas apa yang terjadi selama ini. Dan rupanya dia sebenarnya hampir mati saat itu. Singkatnya, Dokter Ujiko menawarkan proyek eksperimen kepada Dabi. Tapi Dabi tegas menolaknya. Beberapa tahun kemudian saat Dabi kembali menemui Dokter Ujiko, Dabi menyadari bahwa kalau dulu dia menerima eksperimen Dokter Ujiko, mungkin dia saat ini telah menjadi seorang nomu. Kembali ke Dabi masa kini, Dabi yang mengamu kini menjelaskan ke Soto soal apa yang terjadi padanya setelah kabur dari Dokter Ujiko, yakni dia kembali ke rumah. Namun apa yang ditemukan Dabi adalah, kalau ternyata di keluarganya sendiri, dia telah dianggap mati. Dari situlah sosok Todoroki akhirnya telah mati, dan kini Dabi terlahir dari abu-abu kematian. Volume 35 My Hero Academia ditutup dengan Dabi yang akan menyerang Soto dengan segala kekuatan yang telah dia tiru dari Endeavor. Dan volume 35 pun selesai. Wah, semakin seru nih chapter demi chapter. Well, untuk kedepannya akan terus kita bahas seperti ini. Selain menghemat waktu, juga bisa memberi saya kesempatan untuk membahas konten lain. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sangka pablaid yang kurang? Request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir ke atas, see you next time. Terima kasih. Terima kasih.